Halo Elex Indonesia, kali ini kita akan membahas soal mobil modifikasi yang mana mobilnya tersebut adalah BMW E36-323 Nah, kayak apa sih mobilnya? Kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya Untuk itu, tonton terus videonya Nah, sekarang kita akan membahas langsung saja Mulai dari bagian depannya nih Nah, kebetulan kita langsung ngobrol sama pemiliknya Namanya Mas Doni Mas Doni, gue tanya dulu nih ya Ini BMW E36-323 tahun berapa? 97 97, oke Gue lihat sebenarnya ini bempernya udah ganti pake punyanya M-Technic-nya Iya, betul Aslinya udah begini atau bukan? Aslinya ada versi yang limited ya Kalau yang ini enggak Oh enggak, jadi pasang sendiri ya Oke, beli body kit M-Technic-nya ini nih Berarti depan, samping, belakang Iya, betul Satu set ya Berapa tuh Mas? Sekitar 13-15 lah ya Untuk masaran ya Tergantung kondisi, tergantung kelengkapan Itu biasanya kelengkapan tuh Kayak ada lip stage 1-nya itu ya Sama, iya terus air duct Oh, oke Air duct kan beda Jalur udara ke rem Sama side molding Side molding Itu lip body-nya berarti Nanti kita lihat ke bagian sampingnya Terus di depan ini ada lagi enggak perubahan lain? Hmm, enggak sih Semuanya original ya Mas? Original semua ya Cuman hanya penggantian bumpernya aja Karena bukan versi yang aslinya bukan limited edition ya Iya, betul Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya dulu aja ya Nah, saya jelasin dulu Kan tadi dibilang bahwa body kit-nya di depan diganti pake versi M-Technic Sebenernya M-Technic itu juga untuk di A36 Adalah versi M3-nya ya Mas? Iya, betul Dimana yang versi lengkap dengan range harga sampai 18 juta itu adalah lengkap dengan side script-nya Dan juga body molding-nya nih Maksudnya list body kayak gini Iya, betul Ada logo M-nya gitu ya Oke Sekarang kita bahas ke pelaknya nih Ini pelaknya keren banget Ini mereknya HRI ya? Iya, betul Dia buatan Amerika setau gue ya Iya, betul Oke HRI ini speknya gimana Mas? Tipe apa sih ini? Ini tipe 547 ya, HRE 547 Oke Speknya pertama waktu beli sih Jadi dapetnya 89 Oh, lebar 8 depan Belakang 9 Cuman offset-nya terlalu masuk itu sekitar 4-4 sama 38 Depan 38, belakang 44 Oke Terus ini beli lips 2 sama 2,5 Outer lips-nya ya? Outer lips-nya Jadi finalnya lebarnya? Jadi depannya itu 9 ET35 Belakang itu 10 ET35 Pas banget nih setelahnya, bener-bener pas Kayaknya nggak kelihatan geserot nih Iya Oke Tadi yang jadi lebarnya 9,10 Terus ini asli 5 PCD-nya BMW juga ya? PCD-nya BMW, iya Terus boleh tau nggak? Spek band ini apa Mas? Di depan dan belakang? Ini depan 22540 Belakang 25535 Oke, beneran Jadi soalnya ini Kenapa nanya sampai ke band-nya juga? Karena mengingat Setelannya pas banget Kalau bagi teman-teman yang pengen E36-nya setelannya pakai ring 18 kayak gini Ini 18 kan ya? Ini pas banget dengan ET35 Finalnya nggak ada geserot kayaknya ya? Ini kan sesuai spek di stiker di body itu Oke Boleh-boleh Ngikutin di situ aja Ini waktu ngedapetin berapa nih Mas? Waktu beli bahannya aja 25 Di luar ban dan lain-lainnya Di luar outer lips lagi ya? Oke Oke, di bagian samping lagi Apa lagi nih Mas? Yang diganti? Ganti rem punya 330 ya? 330 330i M46 Punyanya M46 Itu lu langsung fit ya ke sini mobilnya? Iya, bener Tanpa ada rubah apapun? Nggak ada rubah apa-apa Itu diameternya lebih besar ya berarti ya? Iya, cuman lupa diameternya berapa ya? Pokoknya jadi jauh dibandingin E36 biasa berarti ya? Iya, betul Oke, diameternya lebih besar Punyanya M46-330 Langsung plug and play Berapa harganya? Sekarang mungkin 10 ya? 10 juta itu komplit dengan piringannya segala macam Piringannya lengkap, iya Nah, ini sebenarnya Masukkan lagi buat teman-teman yang punya E36 Pengen upgrade rem lebih besar Karena otomatis sistem pengreman jadi lebih oke lagi Dan cara paling mudah tanpa harus merubah-rubah bikin bracket Adalah mengganti pakai remnya M46-330 Benar ya? Benar Oke Dari pengreman depan Nah, ini piringan aslinya? Enggak, ini punyanya Zimmerman Zimmerman? Zimmerman yang cross-drill Jadi, aftermarket lagi ya? Cross-drill Jadi, tampilannya pun jadi keren Ini berapa harganya piringannya? Mungkin 4 ya? 4 juta ya 4 juta itu depan belakang apa? Depan aja Oh, depan aja Belakangnya juga ganti ya? Mungkin ya hampir sama lah ya harganya Oke Jadi, 4 juta-4 juta untuk yang belakang hanya ganti piringannya aja ya? Bukan pakai M46 juga ya? Bukan Karena nggak bisa kan? Harus ganti trailing arm Oh, iya benar-benar Banyak urusan Banyak urusannya Oke, di bagian samping lagi? Kaki-kaki? Apa aja? Cuman pakai coilover Terus Webar Stop dulu Coilover-nya apa? TA Technics TA Technics ini Dia bisa style macam-macam kan? Cuman keras Eh, cuman tinggi pendek aja Oh, tinggi rendahnya aja ya? Iya, tinggi rendahnya aja Basic Berapa harganya? Sekitar 10 juta juga sampai sini Brand new? Brand new Oh, nice Nggak terlalu mahal ya? Iya Street comfort jatuhnya? Iya, betul Oke, oke 10 juta Terus, apa lagi? Tadi sway bar? Sway bar, ya Depan, belakang? Sway bar, depan, belakang Oh, sway bar, depan, belakang Aslinya sebenarnya mobil ini ada kan? Ada, ada Tapi ini ya Cuman dikatakan yang lebih besar Diameternya lebih besar Itu pakai apa? Sekarang pakai Punya depan Pakai punya M3 Itu 23 mm Oke Belakang itu Punya M3 juga Itu 19 mm Oke, jadi otomatis Diameter lebih tebal Lebih firm ya? Iya, betul Lebih stabil Itu kayaknya Nggak dapetinnya susah deh Kalau standarnya M3 Siapa yang Ngetingin mobil BMW M3 Ya, ada aja lah Ada aja ya? Berapa tuh seset Depan, belakang? Murah depannya itu 2,9 Capotan? Baru Oh, brand new? Baru Oke, oke Di bagian samping Kaki-kaki udah Stabilizer ternyata komplit Kacepilom pakai apa nih Mas? Ini pakai Apa namanya Iceberg Iceberg Clear ya? Iya, 20% All around Iya, all around Berapa tuh Mas? 3,5 3,5 juta ya Oke, oke Di bagian samping ada lagi? Sudah Sudah, itu aja ya? Iya, itu aja Oke, sekarang kita pindah bagian Ke bagian belakangnya aja dulu Mas, sekarang untuk di bagian belakang Adalah bagian terakhir Di bagian ekstrior E36 punya Mas Donny Ini kayaknya banyak banget Yang nempel juga disini nih Tadi kalau body kit Ini adalah bagian satu kesatuan Sama bumper depan Dan juga side skirt Tapi ada yang beda nih di body kitnya Ini ada sensor parkirnya ya? Iya, bener PDC Parking Distance Control ya Parking Distance Control Jadi, untuk versi E36 CBU Itu ada parking sensornya Di belakang ini Ada 4 titik Yang sebenarnya ini Ini opsional kalau untuk BMW E36 di tanah air Masangnya gampang lah? Masangnya gampang-gampang susah Gampang-gampang susah tetap ya? Walaupun plug and play sebenarnya ya? Mesti ngebor bumper kan? Sama break Sorry, mesti ngebor bracketnya kan? Oh, karena tulangnya berbeda ya? Tulangnya beda ya? Bener, bener, bener Jadi ada 4 titik yang harus dirubah Untuk masangnya ini Walaupun dia sebenarnya barang asli E36 Iya, bener Berapa tuh mas? Kemarin dapet tuh 3,5 sampai sini Sampai sini Berikut pemasangan? Enggak, pasang-pasang sendiri Pasang sendiri, oke Pokoknya harganya 3,5 juta Jumlah-jumlah nih mobil Dan-dananya lumayan ya? Iya, lumayan Terus nih wing belakang? Wing belakang Wing belakangnya ini Punyanya BMW M3 ya? Punyanya BMW M3 ya, bener Soalnya sebenarnya ada beberapa versi ya BMW M3 ini ya? Ini yang lagi banyak dipakai Sekarang digandrungin ini Tadi ada versi yang Yang LTW LTW Lightweight Bener Nah, ini kalau yang versi ini Ini nih ada 2 versi juga kalau nggak salah ya? Iya, bener Yang model polos Polos Hanya tulisan sama yang lampu rem ya? Iya, bener Oke, yang model ini Ini wingnya berapa harganya? Ini kemarin dapet 4,5 Belum di-chat 4,5 juta belum di-chat Iya Nice, oke Ada tips nggak nih kalau wing tuh katanya Yang wing versi ini harus ngeliat bagian sampingnya rapet atau nggak gitu-gitu ya? Iya, bener Karena banyak yang udah mulai jengkang Ini juga nggak 100% perfect sih Cuman ya udah paling lumayan daripada lumayan Iya, bener-bener Apa lagi nih di bagian belakang? Udah itu aja Kenalpot 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 MST MST? Iya, MST Oh, brand lama nih sebenarnya ya? Iya, bener Twin pipe Karena aslinya single pipe juga ya? Iya, bener Twin pipe Kalau mengingat juga nih mobil Powernya udah naik Karena CC-nya jadi 3000 MST Ini barang-barang cukup lama dan langka nih Dapet aja nih mas Iya, udah dapetnya lama sih sebenarnya Disimpen-simpen doang ya? Disimpen-simpen aja Berapa tuh mas harganya? Waduh, kalau sekarang nggak tau ya Nggak tau ya? Suka-suka yang jual kali ya Suka-suka yang jual ya? Iya, kalau dulu Soalnya plug and play ya? Iya, plug and play Oke, oke, oke Kalau kenalpot Biasanya kenalpot pada pakai apa sih? Sekarang? Mungkin ada yang custom Oh, oke Kalau waktunya banyak mungkin pakai Eisenman Oke, waktu Waktunya banyak Eisenman yang paling mahal untuk E36 saat ini sih ya Ya, mungkin itu bisa jadi referensi bagi teman-teman yang lagi ngebangun BMW E36 Nah, tadi udah ngejelasin semua bagian eksterior dari mobilnya mas Donny Sekarang kita lihat ke mesinnya nih Mesin sih sebenarnya tampilannya standar Tapi ternyata mobil ini internalnya udah diganti Jadi 323 itu versinya sebenarnya mesinnya 2500 aslinya M52 Terus di-upgrade gimana mas? Ini di stroke ke-3000 Itu gantinya Kerb S Kerb S Piston Piston Stang piston Stang piston Sama injektornya pink Injektor pink? Oh iya Injektor pink itu sebenarnya memang khusus untuk versi yang 2800 ke atas ya? Iya bener Berapa tuh biayanya mas? Mungkin kalau barangnya aja sekitar 15-18 ya Di luar kos Termasuk injektor? Enggak sih Injektor sekarang sekitar 2,5 sampai 3 juta Jadi itu 15-18 itu cuman si piston dan krak asnya Iya piston, krak as sama Ditambah lagi Injektor itu antara 2,5 sampai 3 jutaan ya? Betul Belum termasuk intake manifold sama turtle body Oke intake manifoldnya ini juga berubah karena ini pakai versinya B25 ya? Iya M50 B25 Jadi dia di meternya ini lebih gede ya? Iya betul Partingnya berubah Sebenarnya backdate sih ini Karena kalau yang sebelumnya setelahnya ini M52 modelnya mengerucep gitu ya? Dia konde ya? Iya Nice, nice, nice Tapi banyak yang bilang kalau Enggak banyak yang bilang sih Tapi kemarin sempat tanya-tanya Kalau B30 itu lebih enak pakai yang intake yang standar yang cumi Oh malah yang ucil itu bawaannya B25-nya ya? Iya betul Oke sekarang ini intake-nya sendiri berapa harganya? 3 jutaan kali sekarang ya 3 jutaan ya? Terus throttle body-nya bedanya apa tuh? Trottle body-nya lebih besar Oh throttle body-nya punyinya B50? Oh B28 Iya B28 I see Jadi udah nih seluruh engine internalnya berubah Naik cc jadi 3000 cc Injektornya karena harus menyupply bensin lebih banyak Mengingat kapasitasnya berubah Inteknya juga supaya udaranya lebih besar lagi ya masuk Sampai ke throttle body-nya Ada lagi di mesin? Enggak ada Cuman ini aja Red Force Stroot Bar Oke Stroot Bar Racing Dynamic ya? Racing Dynamic Kita untuk mesin ini kan karena mesinnya naik cc Copling juga ganti? Iya Copling tuh flywheel-nya punya 330 M46 yang manual Oke disini sedangkan 330 M46 manual aja juga gak ada? Gak ada Berarti ngimpor sendiri lagi? Bisa pesen sih Oke Itu flywheel ganti sama plat koplingnya? Sama plat koplingnya satu set Oh satu set jadinya dapetnya paketnya gitu? Brand new itu? Brand new Berapa itu? Sekitar 10 ya 10 sampai 12 ya 10 sampai 12 Belum ongkos pemasangan kan? Oke Itu apa efeknya emang? Coplingnya lebih enteng Oke Terus gak selip Oh kalau pakai standart selip pasti? Selip pasti selip Oh oke Jadi memang ternyata penggantian dari mesin Harus didukung juga sama plat koplingnya Supaya penyaluran tenaganya semakin maksimal lagi Bener ya? Betul Oke di mesin ada lagi? Udah sepertinya sih cukup Sudah itu aja ya Gak ada pergantian lain Oke Yaudah kalau gitu Sekarang kita langsung lihat bagian interiornya aja Nah Kalau tadi udah di bagian eksterior Mesin kaki-kaki Sekarang kita masuk ke interiornya Mungkin kalau di bagian interior Anda melihat bahwa Perubahannya gak banyak Tapi ini sebenarnya banyak Karena untuk versi E36 yang ada di tanah air Itu berbeda sama yang udah nempel di mobil ini Iya bener ya mas ya? Bener Mulai dari Ini setirnya kalau gak salah Setirnya punya BMW M3 Yang facelift ya? Ya facelift ya Jadi modelnya beda Dia bulat besar gini Di sebutnya apa? Kura-kura ya? Kura-kura Pokoknya setir kura-kura atau apalah itu Dia ciri khasnya adalah Jahitannya ini 3 warna khas BMW M Sama ada logo M-nya Berapa nih akhirnya? Sekarang 4 kali ya yang bagus 4 juta yang bagus ya? Gak perlu ngulitin ulang lagi ya? Gak perlu ngulitin ulang Masih utuh gitu ya? Iya bener Emang diameternya sih jadi lebih kecil Tapi di tengahnya gede Lucu ya betulnya ya? Oke lanjut lagi Apa lagi nih mas? Ini shift knob Shift knob? Ini shift knob apa ini? Ini BMW Motorsport Oh ini BMW Motorsport? Iya BMW Motorsport Kirain aftermarket? Enggak ini punya BMW Motorsport Oke BMW Motorsport Ini lucu juga Gak baru lihat Berapa ini mas? Ini 2,2 ya 2,2 ya? Ini unik biasa aja Tapi berarti part number dong? Iya asli BMW Asli BMW ya? Asli BMW Nice Oke Terus apa lagi mas? Terus Ini OBC Yang 18 button Kalau 323 kan 8 nih Oke Jadi ada namanya Onboard komputernya BMW E36 itu standarnya Yang 323 itu udah dapat Tapi Dia hanya 8 button Yang fungsinya Cuma bisa ngebaca Error code Maksudnya Kalau ada pesan error Dari mesin gitu-gitu ya Iya Tapi dengan penggantian yang Versi 18 tombol ini Dia jadi punya banyak banget Fungsi Apa aja tuh mas? Itu kayak Baca konsumsi bahan bakar Konsumsi bahan bakar Terus Speed limit Temperatur udara luar ya Speed limit Oh bisa di speed limit juga? Iya Nanti kalau Kecepatan berapa Dia biasanya bunyi Oke Terus ada range Jadi bisa tahu Konsumsi bahan bakar rata-rata Sama Jarak yang bisa ditempu Dari sisa tanki bahan bakar Udah canggih Buat mobil tahun segini Ini bisa Terus Tetap error code Tetap kebaca juga ya Tetap kebaca Sama ada jam Dan tanggal Berapa nih mas? Harganya 1,5 sampai 1,5 sampai 1,8 ya 1,5 sampai 1,8 ya Udah ini unitnya aja Pemasangannya gampang? Gampang kalau 3,2,3 kabel semua udah Di dalam udah ready Tinggal colok-colok doang ya? Tanpa perlu rewiring Kalau 3,2,3,2,3 ya? Oh nice Terus apa lagi tuh mas? Terus ini head unit punya yang BMW Business CD Oke Karena untuk versi tanah air tuh Nggak ada head unitnya kayak gini Iya Di sini dapatnya beker ya? Beker ya? Di sini ya Dapatnya beker Ini kalau pakai head unit ini Dia modelnya jadi satu Kayak satu kesatuan sama ACnya Tombol-tombolnya mirip banget Sama layarnya jadi sama Ini kalau malem-malem Bagus nih penampilannya BMW Business CD Radio Jadi tapi sebenarnya fiturnya standar ya? Standar CD Terus radio aja udah Bener-bener looknya aja ya? Iya bener-bener looknya aja Tapi kalau nggak salah harganya lumayan ya? Iya sekarang udah mulai lumayan ya Yang ini Yang BMW Business Kan kebanyakan di sini rover Oke Logonya bukan BMW Ya bentuknya aja yang sama Bentuknya sama Soket belakangnya juga sama Beda tampilan luarnya aja Berapa tuh mas? Sekarang sih market price-nya tuh di 5 juta Sekarang 5 juta untuk head unit standar? Iya untuk yang BMW Business CD Tapi yang memang yang harus tulisan BMW ini ya? Iya Tadinya pasang yang rover Oh oke Cuman kayaknya bagus Tapi sebenarnya kualitas nggak ada beda ya? Nggak ada beda Sama-sama Oke lanjut Apalagi tuh mas? Terus ini armrest sama cup holder Oh armrest sama cup holder Iya lagi-lagi Ini sebenarnya aksesoris Aksesoris OEM Yang mana Kalau untuk di tanah air nggak dapet nih Ada cup holder, coin holder Sama armrest-nya nih Iya Ini satu set? Satu set Dapet berapa ya? Dapetnya satu set waktu beli Waktu itu tiga setengahan Tiga juta lima ratus ya? Tiga juta lima ratus sih ya Jadi tiga juta lima ratus untuk sebuah cup holder Dan juga armrest Karena cup holder ini di BMW E36 di tahun 90an itu nggak ada sama sekali Dan itu repotnya bukan main kalau Anda mau bawa minuman Ada lagi? Udah korsi Oh iya joknya Sport seat Ini tadi joknya saya lihat Karena versi tanah air lagi-lagi Itu nggak dilengkapin sama electric seat Dan dia, Mas Doni ini Dapet sport seat electric seatnya Electric Gila Nice banget Boleh, boleh, boleh Electric full Naik turun depan belakang Maju mundur, sandaran Kecuali headrest Emang headrest manual ya? Manual Ini joknya dapet dimana mas? Waktu itu temen mobilnya dijual Diambil aja Oh, nggak sengaja ternyata joknya ada begini Emang udah diincer Emang udah ngincer Berapa tuh, Mas? Kemarin dia mintanya tuh 15 depan belakang sama door car Oh, door panelnya juga dapet semuanya ya? Iya, semuanya dapet Jadinya nggak belang-belang ya? Iya, nggak belang-belang 15 juta untuk electric seat Yang dikejar sebenarnya electric seatnya doang Tapi dapetnya komplit Iya Sampai belakang Nice Bener-bener convenient banget jadinya nih mobil Karena electric seat Ada lagi? Udah Udah ya? Udah Ya udah ya, kita keluar aja Kalau kita Oke Nah, jadi itulah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Doni terhadap BMW E36-323 Punya dia Bener-bener hampir seluruh bagian Kena bagian modifikasi ya Mas ya? Dan bisa ditotal Ternyata biaya yang cukup lumayan Kalau pengen penampilan E36-nya serapih ini Nah, bagi temen-temen yang juga pengen mobilnya direview Tulis aja di kolom komentar dan juga tulis emailnya Kali aja mobil Anda akan kami review di channel YouTube OLX Terima kasih telah menonton video ini Tunggu video kami selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax